Intro Bukan Syahrini namanya jika tidak menampilkan sesuatu yang wah di setiap kemunculannya Kali ini bicara tentang fashion pemilik jargon ciobella itu Syahrini yang kerap berkunjung ke berbagai negara justru mempercayakan para desainer tanah air Untuk merancang baju-baju cetar nanonik Jadi ini biasanya kalau aku lihat fashion, misalkan Paris Fashion Week atau Milan Fashion Week Aku lihat hebat amat ya Desainer kita pun mampu membuat seperti itu Ini malam ini memakai Rinaldi Ayunardi ini semua dibuat olehnya Tangan pun Konsepnya ini Rani Di Rani meeting terus sama Yung-Yung sama Rinaldi Membuatkan konsep baju ini Karena aku pikir juga penampilan di atas panggung itu penting Untuk berganti konsep, berganti makeup, berganti rambut Itu tidak mudah tapi itu sudah kulakukan bertahun-tahun Jadi aku ingin memberikan juga spirit ke diri sendiri untuk terus berkarya Itu menggantinya seperti ini Mengganti keadaan, mengganti suasana, mengganti moodnya Ya aku harus ganti-ganti style kayak begini Meski Syarini bukanlah seorang desainer Namun ia menuturkan segala konsep busana yang dikenakan Adalah hasil idenya bersama adiknya Rani Yang kemudian didiskusikan dengan para desainer ternama Indonesia Hasilnya tentu wah bukan? Lantas dari mana saja kaplantun lagu sesuatu itu mendapat ide kreatif Sejauh ini sih style baru ya palingan aku searching-searching Intuisi-intuisi aja Nanti diaplikasikan sama Rani Rani maunya gini ya nanti nyanyi disini gini Nanti Rani meeting sama beberapa desainer Selama ini nyanyi konsep baju itu apa juga kan dari Rani dari aku Tidak pernah aku memberikan konsep itu untuk orang lain Aku malas gitu Jadi aku ingin mengkonsepkan diri aku untuk di atas panggung Ya karena panggung milikku Panggung itu harus aku buat seenak mungkin ketika aku bernyanyi Melihat Syarini yang selalu tampil istimewa di berbagai kesempatan Apakah ia pernah merasa tidak percaya diri dengan kondisi tubuh Yang terkadang mengalami kenaikan berat badan Saya sendiri ya aku rasa juga kepengennya ya menghadirkan suatu yang baru terus Karena aku menyanyikan juga tadi juga lagu berturut-turut seru Ini lagi naik mas Tadi belakangnya sobek, reflectingnya Tapi kelihatan terus karena hitam Saya itu menggemuk 54 kilo, biasanya 48, jadi naiknya 6 kilo Sekarang gara-gara ke Europe 3 minggu Jadi kalap, makan bobo jalan terbang Makan bobo jalan terbang Jadinya terlalu bahagia Tidak boleh juga ya Jadi gemuk Jadi aku rasa sekarang dalam proses diet ketat Makan juga diatur sama Rani pakai diet yang catering kiriman ke rumah Jadi ya gitu aja Kayaknya gampang gitu ya Gampang lah itu Nah, gampang Badan saya seperti dolar Kadang naik, kadang dur Jadwal manggung yang terkadang tidak mengenal waktu hingga menyita jam tidurnya Bagaimana Syarini melakukan diet untuk mengembalikan tubuh yang proporsional Berenang Kemudian lagi mulai-mulai latihan pilates lagi dulu juga pernah Berenang aja sih sama kardio Tapi kan kalau nggak continue, nggak rutin, nggak ini Nggak maksimal hasilnya Berlomba-lomba ya Saya malas orang ragam Gincis malah Kan akan bobo Jangan ditiru ya Tidak ala sayang Kerja aja kayak begini besok terbang lagi Landing lagi, terbang lagi, landing lagi, terbang lagi Seperti itu jadi wanita udara Manja kan? Nanti juga kurus Kenapa? Lihat dong Simbol wanita udara Ada sayap-sayap manja tuh Oke Nah, Rian Ibrahim ini kan belum berkeluarga ya Ya, oke Bukan Syahrini namanya jika tidak menampilkan sesuatu yang nguah di setiap kemunculannya Kali ini bicara tentang fashion pemilik jargon Ciobela itu Syahrini yang kerap berkunjung ke berbagai negara justru mempercayakan para desainer tanah air Untuk merancang baju-baju cetar menunik Jadi ini biasanya kalau aku lihat fashion show Misalkan Paris Fashion Week atau Milan Fashion Week Aku lihat hebat amat ya Desainer kita pun mampu membuat seperti itu Ini malam ini memakai Rinaldi Ayunardi nih semua Dibuat olehnya Tangan pun Konsepnya ini Rani Di Rani meeting terus sama Yung Yung kemarin lagi Membuatkan konsep baju ini Karena aku pikir juga Penampilan di atas panggung itu penting Untuk berganti konsep Berganti makeup Berganti rambut Itu tidak mudah Tapi itu sudah aku lakukan bertahun-tahun Jadi aku ingin memberikan juga spirit ke diri sendiri Untuk terus berkarya itu Menggantinya seperti ini Mengganti keadaan Mengganti suasana Mengganti moodnya Ya aku harus ganti-ganti style Kayak begini Meski Syahrini bukanlah seorang desainer Namun ia menuturkan segala konsep busana yang dikenakan Adalah hasil idenya bersama adiknya Rani Yang kemudian didiskusikan dengan para desainer ternama Indonesia Hasilnya Tentu wah bukan Lantas dari mana saja Kaplantun lagu sesuatu itu mendapat ide kreatif Sejauh ini sih Style baru ya palingan aku searching-searching Intuisi-intuisi aja Nanti diaplikasikan sama Rani Rani maunya gini ya Nanti nyanyi disini gini Nanti Rani meeting sama beberapa desainer Selama ini nyanyi Konsep baju tuh apa juga kan dari Rani Dari aku Nggak pernah aku apa namanya Memberikan konsep itu untuk orang lain Aku malas gitu Jadi aku ingin mengkonsepkan diri aku Untuk di atas panggung ya Karena panggung milikku Panggung itu harus aku buat Seenak mungkin ketika aku bernyanyi Melihat Syah ini yang selalu tampil istimewa di berbagai kesempatan Apakah ia pernah merasa tidak percaya diri dengan kondisi tubuh Yang terkadang mengalami kenaikan berat badan Saya sendiri ya Aku rasa juga kepengennya ya Menghadirkan sopian baru terlalu Karena aku menyihikan juga tadi Tiga lagu berturut-turut seru Ini lagi naik mas Tadi belakangnya sobek Resletingnya Tapi kelihatan terus karena hitam Saya tuh Menggemuk 54 kilo Biasanya 48 Jadi naiknya 6 kilo Sekarang gara-gara ke Europe 3 minggu Jadi kalap Makan bobo Jalan terbang Makan bobo jalan terbang Jadinya terlalu bahagia Tidak boleh juga ya Jadi gemuk Jadi aku rasa Aku rasa sekarang dalam proses diet ketat Makan juga diatur sama Rani Pakai diet yang catwing kiriman ke rumah Jadi ya gitu aja Kayaknya gampang gitu ya Gampang gitu Badan saya seperti dolar Kadang naik, kadang du Jadwal manggung yang terkadang Tidak mengenal waktu Hingga menyita jam tidurnya Bagaimana Syarini melakukan diet Untuk mengembalikan tubuh yang proporsional Berenang Kemudian lagi Mulai-mulai latihan pilates lagi Dulu juga pernah Berenang aja sih sama kardio Tapi kan kalau gak Continue, gak rutin, gak ini Gak maksimal hasilnya Berlomba-lomba ya Saya malas orang agam Gincis malah Kanan-kanan bobok Jangan ditiru ya Tidak alas sayang Kerja aja kayak begini Besok terbang lagi Landing lagi, terbang lagi Landing lagi, terbang lagi Seperti itu jadi wanita udara Manja kan? Nanti juga kurus Kenapa? Lihat dong Simbol wanita udara Ada sayap-sayap manja tuh Oke Saya malas orang agam Gincis malah Kanan-kanan bobok Jangan ditiru ya Lihat alas sayang Kerja aja kayak begini Besok terbang lagi Landing lagi, terbang lagi Landing lagi, terbang lagi Seperti itu jadi wanita udara Manja kan? Nanti juga kurus Kenapa? Lihat dong Simbol wanita udara Ada sayap-sayap manja tuh Oke Nah, Rian Ibrahim ini kan belum berkeluarga ya Iya, oke Sampai jumpa 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 Terima kasih.